Intro Arsenal yang tersebut biala dunia bisa dimankan di musim dingin lagi Keputusan untuk mengalihkan biala dunia dari catwal musim panas yang biasa ke musim dingin memicu penyakitansi Ketika diumumkan pendatang 2015 yang lalu Meskipun keputusan tersebut membuat pusing jadwal untuk Liga Domestik Eropa Turnamen tersebut berjalan baik dengan Presiden FIFA Yang di Kian Infantino bakal menyatakan bahwa babak penyisian grup adalah sebagai yang terbaik yang pernah ada Dan mantan manajer Arsenal, Yanni Arsene Wenger, percaya bahwa biala dunia 2022 di Qatar ini Telah menunjukkan bahwa turnamen dapat diselenggarakan dengan sukses di musim dingin Yang mengatakan mungkin ada lebih banyak biala dunia di musim dingin nanti di masa mendatang Terutama jika turnamen tersebut akan dikelar kembali di Afrika Timnas Spanyol diakini akan lebih baik di biala dunia berikutnya Legenda timnas Spanyol Michael Salgado meyakini bahwa La Furia Roja akan menjadi lebih baik di biala dunia berikutnya Karena sebagian besar pemain pilarnya adalah masih muda Spanyol diketahui sudah tersinggir di babak 16 besar setelah kalah adu penalti dari Maroko Mereka bermain impang tanpa gol selama 120 menit dalam lagu yang dimainkan di Stadion Education City Jesse Lingard sebut karir saya di timnas Inggris belum selesai Jesse Lingard merupakan salah satu pemain yang tak mendapatkan panggilan dari timnas Inggris Untuk tampil dia jangpiala dunia 2022 Meski sering menjadi pilihan utama di Nottingham Forest Namun hal tersebut belum cukup bagi Lingard untuk mendapatkan kepercayaan dari Gareth Shotgun Meski kecewa namun Lingard menegaskan Akan berusaha untuk kembali ke dalam sekuadah terilayan Meskipun hasil anggap para pengkritik Ronaldo cuma numpang tenar Ronaldo banyak mendapatkan sorotan buruk akhir-akhir ini Yang membuat kehebohan saat berkeluh keses soal situasinya di Manchester United Dalam wawancara eksklusif bersama Bruce Morgan Dipayang-bayangi hal tersebut Ronaldo mendapatkan sorotan lebih diajang piala dunia Kesan buruk semakin lekat untuk CR7 Karena dirinya tak tampil apik bersama Selegal Dasguinas Yang pun baru bisa membahas satu gol itu pun dari titik penalti Di tengah anggapan buruk yang menghampiri Ronaldo ini Meskipun hasil berusaha membela mantan dekatnya di Real Madrid tersebut Lewat mengganti akun Instagramnya Hasil menyebut pihak-pihak yang mengkritik Ronaldo hanya numpang tenar Dan memanfaatkan nama besar pria kelahiran Madera tersebut Eric Ten Hag ingin pertahankan Cristiano Ronaldo Seperti yang diketahui sebelumnya Bahwa Ronaldo didepak oleh Manchester United beberapa waktu yang lalu Kontrak pemain berusaha 37 tahun yang menyisakan setengah musim lagi itu Diputus secara terbuka Setelah ia mengkritik pemilik klub dan juga sang manajer Eric Ten Hag Dalam wawancaranya bersama Bruce Morgan Belakangan Ten Hag mengakui bahwa dia tidak pernah tahu Ronaldo memiliki keinginan untuk meninggalkan Manchester United Ten Hag bahkan mengaku masih memiliki keinginan untuk mempertahankan Ronaldo di dalam timnya Atletico Madrid dan Real Sociedad bersaing get fullback milik Kroasia Dua klub La Liga Spanyol Atletico Madrid dan Real Sociedad dikabarkan Bersaing untuk bisa mendapatkan servis fullback milik Celtic yakni Joseph Juranovic Yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Kroasia di ajang Biala Dunia Joseph Juranovic kabarnya siap meninggalkan klubnya yakni Celtic di Bursa Transfer Januari nanti Dan telah menarik beberapa klub Eropa di antaranya di La Liga Spanyol Yang diketahui bisa dimainkan dalam dua posisi fullback berbeda Dan ia disematkan harga sebesar 10 juta pun oleh klub asal Skotlandia tersebut Kroasia singgarkan Brazil di ajang Biala Dunia Timnas Kroasia secara mengejutkan sanggup menyinggarkan Brazil pada babak perempat final Biala Dunia Pertanding di Atletico City Stadium, Kroasia meraih kemenangan lewat babak adu final tim 4-2 Atas Silikau yang sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal Brazil pada akhirnya kalah 2-4 dalam adu penalti Tendang telah rigor ditepis oleh Dominic Lievakovic Dan juga eksekusi Marginos membentur tiang Dengan demikian Brazil berarti selalu tersinggir di perempat final dalam dua Biala Dunia terakhir Empat tahun yang lalu di Rusia, Nemar dan kawan-kawan disinggirkan Belgia di babak delapan besar Singgirkan Brazil, Slatko Dalik Puji Performa Pemain Kroasia Pelatih timnas Kroasia, Slatko Dalik, memberikan komentar terkait keberhasilan timnya Menyinggirkan timnas Brazil di babak perempat final Pada laga tersebut, Kroasia lolos melalui drama adu penalti Slatko Dalik lantas memberikan komentarnya Dalik memberikan pujian bagi penampilan apik para pemainnya tersebut Dalik juga sangat bangga karena untuk kedua kalinya Kroasia dibawa ke pemimpinannya Sukses pelenggang ke babak empat besar Biala Dunia Brazil tersinggir, Nemar rasanya seperti mimpi buruk Nemar begitu terpukul usai Brazil tersinggir di perempat final Biala Dunia Nemar sulit menerima fakta bahwa Brazil kini gagal total Nemar menyebut kegagalan Brazil terasa seperti mimpi buruk Pemain 30 tahun tersebut belum bisa memastikan kelanjutan masa depannya di timnas Brazil Nemar sejauh ini baru bisa menjuari Biala Konfederasi 2013 bersama tim senior Brazil Dia kemudian absen dari skuad saat Brazil juara Copa Amerika 2019 karena cedera dan jadi ranah pada 2 tahun yang lalu Brazil tersinggir dari Biala Dunia, Tite Resmi mundur dari kursi kepelatihan Tite Resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Brazil, usia timnya tersinggir dari Biala Dunia Dan sempat melaporkan setelah Brazil tersinggir, Tite Resmi mengundurkan dari posisinya sebagai pelatihan timnas Brazil Sementara itu, kabar yang sama juga dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano Tite menikalkan Brazil, dia tidak lagi menjadi pelatihan kepala Silekau usai kekalahan dari Kroasia Sepanjang sudah berakhir tulis dari Romano Tite diketahui menukangi Brazil sejak Juni 2016 silam Pada tahun 2019 yang lalu, Tite sukses membawa Brazil menjadi juara di ajang Copa Amerika Dan ini merupakan gelar juara Copa Amerika pertama Brazil sejak tahun 2007 silam Kandaskan Belanda-Argentina saat dapat gelar Raja Adu Penalti Biala Dunia Argentina sukses menyinggirkan Belanda lewat drama Adu Penalti dalam laga perempat final Biala Dunia Soal Adu Penalti, Argentina tidak bisa disepelekan begitu saja Viva mencatat Argentina saat ini menjadi Raja Adu Penalti Selama Biala Dunia berlangsung, Argentina telah melakukan Adu Penalti enam kali dengan lima kemenangan Argentina hanya mencatatkan sekali kalah dalam Bapak Adu Penalti di Biala Dunia Tepatnya pada edisi 2006 silam Kala itu Lionel Messi yang masih belia bersama rekan-rekan yang kalah 24 dari tim Tuan Roma Jerman dalam Adu Tostosan Belanda Kandas Lisvangel saya tidak pernah kalah Belanda tersinggir di perempat final Biala Dunia setelah takluk di Bapak Adu Penalti lawan Argentina Belanda bermain imbang dengan Argentina 2-2 hingga Bapak Perpanjangan Waktu Argentina selanjutnya menang di Bapak Adu Penalti dengan skor 4-3 Pelatih Belanda Lisvangel mengaku akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Belanda Akan tetapi, Vangel menyebut kalau dirinya sebenarnya tidak pernah kalah semasa melatih Timorin Lisvangel mati Belanda sejak 4 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 Dari 20 laga, memang Belandanya Lisvangel tidak pernah kalah dalam waktu normal Lionel Messi minta FIFA usut wasit Belanda vs Argentina Laga Belanda vs Argentina berjalan ketat dan panas Wasit Antonio Matiolahos sampai menguarkan total 15 kartu Renciannya adalah 6 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk Belanda Dan 8 kartu kuning untuk Timnas Argentina Salah satu pemain Argentina yang menerima kartu kuning adalah Lionel Messi Messi menerima kartu ketika di menit ke-90 pas 10 karena melakukan protes Dilansir dari AS, Lionel Messi angkat bicara tentang kepemimpinan dari Matiolahos tersebut Messi kesal betul kepada wasit asal Spanyol itu yang dirasa tidak adil Lionel Messi pun membawa-bawa nama FIFA Bagi Messi, FIFA speknya memberi evaluasi kepada Matiolahos Argentina difavoritkan juara dunia Timnas Argentina berhasil mengandaskan perlawanan dari Belanda Di babak perempat final Piala Dunia Dan mereka pun berhak lolos menuju babak semifinal Di kadang-kadang akan bertemu dengan Brazil Secara mengejutkan Timnas Samba malah takluk dari wakil Eropa Yanni Kroasia Di atas kertas Argentina pun lebih dijagokan dalam partai semifinal Yang bakal mempertemukan Kroasia dengan Argentina tersebut Argentina pun kini diprediksi bisa masuk ke babak final dengan peluang yang lebih besar Argentina kini menjadi favorit nomor satu untuk menjuari Piala Dunia setelah Brazil Kandas Fringgi Dion menolak potong gaji di Barcelona Spur mengklaim bahwa manajemen Barcelona sudah beberapa kali bertemu dengan perwakilan dari Dion Mereka membahas pembaruan kontrak dari sang gelanda Dalam pertemuan tersebut manajemen Barcelona mengajukan pemotongan gaji sang pemain Meski tidak disebutkan berapa angkanya Namun laporan itu mengklaim pemotongan gaji yang diajukan Barcelona cukup lah besar Namun pihak di yang menolak mentah-mentah permintaan Barcelona tersebut Mereka menilai sang gelandang lah yang mendapatkan haknya secara penuh di Barcelona Manchester United berpeluang lepas Aaron Wan Bisaga Menurut laporan dari Nandiman Selesatu pemain yang dapat hinggan dari Manchester United adalah Aaron Wan Bisaga Pemain yang berposisi sebagai pekanan tersebut Nampak tidak masuk dalam rencana squad asuhan dari Eric Tenha Diego Dalot kini menjadi pemain yang terpilih untuk mengisi pos tersebut sepanjang musim ini Apabila mendapatkan tawaran yang memaskan untuk Wan Bisaga United disebut siap untuk mendatangkan pemain penggantinya Manajemen United tengah mempertimbangkan opsi yang dapat didatangkan Mengingat beberapa pemain yang masuk dalam inseran mereka memiliki valuasi yang lebih tinggi